oke teman-teman kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mengetahui kolibri manggar yang kita dapat itu betina atau jantan semoga video ini bermanfaat untuk para pecinta kolibri manggar yang pertama-tama kalau kolibri jantan itu biasanya ekornya itu cenderung lebih rapi lebih panjang selanjutnya itu ujung sayapnya itu lebih panjang daripada panggal ekor saya kelihatan ya teman-teman terus bagian dalam sayapnya itu dominan berwarna hitam atau hitamnya lebih pekat kepalanya lebih ceper atau lebih rata selanjutnya dilihat dari warna dada itu dadanya berwarna dominan lebih kuning pening atau peningnya itu lebih pekat daripada petina terus paruhnya itu tidak terlalu melenggol ujungnya berwarna hitam lebih pekat selanjutnya ini dari cengkeraman kaki lebih kuat kalau teman-teman mendapatkan kolibri cuma satu seperti ini ini bisa dipastikan kolibri nya pasti jantan selanjutnya itu bodinya panjang lebih agresif kalau jantan itu lebih agresif bisa dilihat teman-teman lebih galak jiwa faktornya itu lebih keluar ini saya ledek pakai jari tuh ngelawan oh juga faktornya itu keluar selanjutnya bodinya bodinya lebih panjang yang lebih lebih proposional terus punggungnya itu dominan berwarna hijau bisa dilihat ya teman-teman punggungnya yang deket kepala itu dominan berwarna hijau pekat ya sekian video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman yang mencari kolibri manggar terus dapatnya cuman satu semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua kalau ciri-ciri tersebut ada dipastikan itu adalah kolibri jantan cukup sekian terima kasih jangan lupa subscribe like komen dan share selamat menikmati